Lembah tiga malaikat jilid 38. Sekarang juga harus berangkat. Kakek berjubah hijau itu beranjak menuju ke depan. Sambil berjalan, sahutnya, betul, lebih cepat lebih baik untuk kita. Dengan mengikuti di belakang kakek berjubah hijau itu, Kwik Soatkun berjalan menembusi hutan belukar dan semak-semak yang amat lebat. Sementara itu perjalanan yang ditempuh kakek berjubah hijau itu makin lama semakin cepat, sehingga mau tak mau terpaksa Kwik Soatkun harus mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menyusul dari belakang. Sepanjang perjalanan, arah yang ditempuh kalau bukan bukit yang tinggi, tentu lembah yang dalam dengan tebing-tebing karang yang curam. Tak selang berapa saat kemudian, Kwik Soatkun sudah bermandikan peluh. Entah berapa bukit dan tebing yang sudah dilewati, entah berapa jurang dan air terjun yang dilalui, beberapa pululi kemudian kakek berjubah hijau itu baru berhenti di bawah sebuah dinding tebing. Mengapa tidak berjalan lagi Kwik Soatkun segera menegur sambil menghembuskan napas panjang? Sekarang kita sudah dihadapkan dengan pos penjagaan yang pertama. Aku akan memancing mereka untuk melangsungkan pertarungan, moga-moga saja 20 gebrakan saja telah berhasil membinasakan mereka. Jika dalam 20 gebrakan aku belum berhasil juga, kemungkinan besar mereka akan dibantu oleh bala bantuan yang segera tiba. Saat itu kau harus berusaha untuk melarikan diri. Tapi bagaimana caranya melarikan diri tanya Kwik Soatkun sambil memandang sekejap sekeliling tempat itu. Hal ini harus dipecahkan oleh kecerdasanmu sendiri, aku tak bisa membantumu lagi, Kwik Soatkun segera manggut-manggut. Baik. Pergilah, aku bisa mengusahakan sendiri untuk kabur dari tempat ini. Kakek berjubah hijau itu mengiakan. Mendadak dia melejit ke tengah udara setinggi dua kaki lebih, kemudian melesat dua kaki ke arah depan sana. Tempat tersebut merupakan sebuah daratan yang amat datar, tapi di sekelilingnya penuh dengan batu karang. Begitu melayang turun ke bawah, kakek berjubah hijau itu melejit lagi dan melayang dua kaki lebih ke depan. Di saat tubuhnya siap sedia melompat untuk kedua kalinya itulah mendadak tampak cahaya tajam berkelebat lewat, empat bilah golok telah muncul dari kedua belah sisi batu karang dan bersama-sama melancarkan tusukan ke muka. Kakek berjubah hijau itu mendengus dingin. Dia miring ke samping untuk mengegos, kemudian menerobos keluar melalui bawah bacokan golok yang datang dari arah utara, sementara tangan kanannya menyambar ke depan mencengkeram kaki dan tangan orang tersebut. Tergerak hati kuik soat kun setelah menyaksikan peristiwa tersebut, pikirnya, hebat sekali kepandayan yang dimiliki orang ini. Ketika kakek berjubah hijau itu memuntir tangan orang itu dengan sepenuh tenaga, lelaki bergolok tersebut mendengus tertahan. Tau-tau lengan kanannya sudah terpuntir sampai patah menjadi dua sebatas sikunya. Golok yang berada di tangannya pun segera terlepas dari dalam cekalan. Setelah di tangannya bertambah sebilah golok, maka keadaan dari kakek berjubah hijau itu ibarat harimau yang tumbuh sayap, golok tersebut segera diputar kian kemari. Traang. Traang. Traang ketiga bilah golok lawan sudah terbendung semuanya. Sebenarnya kuik soat kun ada maksud untuk turun tangan membantu, akan tetapi setelah menyaksikan betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki kakek berjubah hijau itu, niat itu pun segera diurungkan. Di saat dia masih memutar rotak untuk memikirkan persoalan inilah, si kakek berjubah hijau itu telah mengembangkan ilmu goloknya untuk melancarkan serangan balasan. Tampak selapis cahaya golok menyelimuti seluruh angkasa, tiga orang lelaki bersenjata golok itu tahu-tahu sudah roboh binasa di ujung senjatanya. Setelah membunuh ketiga orang itu, kakek berjubah hijau itu baru menggapaikan tangannya ke depan. Kuik soat kun mengiakan dan segera melayang turun dari tempat persembunyiannya. Lociampuwe, ada perintah apa tanyanya? Cepat tukar pakaian dan ikuti tiga-empat kaki di belakang tubuhku. Bila kau bisa, kau bagaimana kira kita untuk melarikan diri, sulit untuk ditetapkan mulai sekarang. Segala sesuatunya harus dihadapi menurut keadaan, situasi dan kecerdasan kita sendiri, aku mengerti. Sambil membawa golok, kakek berjubah hijau itu melompat ke depan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam waktu singkat dia sudah berada dua kaki jauhnya dari tempat semula. Kuik soat kun mengikuti di belakang kakek berjubah hijau itu dari kejauhan. Dia tak berani bergerak terlalu dekat sehingga jejaknya mudah diketahui musuh. Tampaknya kakek berjubah hijau itu bukan cuma hapal dengan wilayah diri seputar sana, bahkan terhadap setiap pos penjagaan dari perguruan tiga malaikat pun diketahuinya dengan jelas sekali. Selama ini kuik soat kun hanya mengikuti terus di belakang kakek berjubah hijau itu. Ia pun menyaksikan kakek itu berhasil menembusi enam buah pos penjagaan dan setiap pos penjagaan tidak memerlukan sepuluh gebrakan untuk membereskannya. Berbicara dari ilmu silat yang dimilikinya itu, boleh dibilang kakek berjubah hijau ini sudah termasuk seorang jago lihai kelas satu dalam dunia persilatan. Setiap kali pertempuran berkobar, kuik soat kun selalu menyembunyikan diri di belakang batu karang untuk mengamati situasi secara diam-diam. Bila kakek berjubah hijau itu sudah berhasil menghadisi semua penjaga yang berada di sana, kuik soat kun pun menggunakan gerakan tubuh yang paling cepat untuk menyusul ke depan. Kelancaran yang berhasil dijumpai kedua orang itu benar-benar di luar dugaan siapapun. Tak selang berapa saat kemudian, mereka berdua sudah tiba di atas sebuah tebing yang curam. Darah kental nampak masih meleleh keluar dari atas batang golok yang berada dalam cekalan kakek berjubah hijau itu, sembari berpaling tiba-tiba ia berkata. Tampaknya dunia persilatan masih bisa ditolong, kita bisa berhasil tiba di sini dengan begitu lancar, sungguh suatu hasil yang sama sekali di luar dugaan. Kuik soat kun mendengarkan kepalanya dan memandang sekejap keadaan sekeliling tempat itu, tampak olehnya di antara dua buah tebing terdapat sebuah celah jurang yang dalam, ketika ia mencoba untuk melongo ke bawah, jurang itu begitu dalam sehingga tak nampak dasarnya. Dapatkah nona melompati jurang ini tiba-tiba kakek berjubah hijau itu bertanya. Dengan cepat kuik soat kun menjeleng. Jurang ini lebarnya mencapai empat kaki, boampoe tak mampu untuk menyeberanginya. Tapi kau harus melompatinya ucap kakek berjubah hijau itu dengan suara tegas. Mendengar itu, kuik soat kun segera tersenyum. Andai kata aku gagal untuk mencapai tempat itu, sudah pasti jiwaku akan melayang, tentu saja aku tak berani untuk melompatinya. Aku akan membantumu, tapi kau harus mempunyai keberanian untuk bertindak lebih dulu karena nasib dari seluruh umat persilatan di dunia ini tergantung pada hasil lompatmu ini. Kuik soat kun memandang lagi ke arah jurang yang lebar dan dalam itu, kemudian menjeleng. Lociampua, boampoe ingin menanyakan satu hal kepadamu soal apa? Sanggupkah lociampua untuk melompati jurang ini? Sekarang kita tak ada waktu untuk membicarakan masalah tersebut. Boampoe tidak bermaksud untuk mengajak lociampua berdebat. Bila lociampua mampu untuk melewati lembah ini, boampoe bersedia untuk menyerahkan ketiga pucuk surat dari majikanmu itu kepada lociampua. Buat apa kau berikan kepadaku seru si kakek berjubah hijau itu keheranan. Di antara kita berdua, yang satu harus menyampaikan surat, sedangkan yang lain harus mati. Bila lociampua mempunyai keyakinan bisa mengirimkan surat tersebut, boampoe bersedia untuk mewakilimu mati di tempat ini. Kakek berjubah hijau itu segera menghela nafas panjang. Apabila aku dapat mengirim surat ini, tak nanti aku akan menunggu sampai hari ini. Kuik soat kun menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat. Lantas apa bedanya atan takau dengan aku? Kakek berjubah hijau itu tidak menjawab, dia hanya menempelkan telapak tangan kanannya ke atas punggung kuik soat kun, kemudian serunya dengan cepat, Nona, aku akan membantumu. Terpaksa kuik soat kun harus menghimpun tenaga dalamnya, memejamkan matu dan meloncat ke arah depan. Di saat tubuhnya sedang melompat ke depan dengan penuh tenaga itulah, tiba-tiba dia merasa munculnya segulung tenaga yang mendorong dari belakang punggungnya sehingga membuatnya terpental jatuh ke arah depan sana. Oleh karena lompatannya ini menyangkut masalah mati hidupnya, maka kuik soat kun telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki. Tatkala dia merasa tenaga yang digunakan sudah habis dan tubuhnya mulai meluncur ke bawah, ternyata ia merasakan masih adanya kekuatan yang melontarkan tubuhnya ke depan. Belah am akhirnya dia berhasil mencapai di atas dataran dengan selamat. Ketika membuka matanya, ia saksikan tubuhnya terjatuh di tepi jurang tersebut, hanya berapa inci saja ke belakang, dia akan terjatuh ke dalam jurang. Kuik soat kun segera merangkak maju beberapa langkah ke depan, kemudian baru bangkit berdiri dan berpaling. Tampak kakek berjubah hijau itu mengulapkan tangannya kemudian melompat ke depan dan terjun ke dalam jurang tersebut. Jurang itu sangat gelap dan tidak nampak dasarnya, sekalipun seorang memiliki ilmu silat yang amat lihaipun, niscaya seluruh tubuhnya akan remuk dan hancur bila terjatuh ke dalam jurang tersebut. Memandang jurang yang dalam dihadapannya, kuik soat kun segera berpikir. Dia menghabisi nyawa sendiri tak lain bertujuan agar orang-orang tiga malaikat mengira tiada orang yang terlepas dari sana. Bila aku tak mampu untuk menyampaikan surat ini kepada si penerima surat, kematiannya itu benar-benar tak ada harganya. Berpikir sampai di situ, dia segera merasakan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab yang sedang dipikulnya sekarang. Tanpa berpikir lebih jauh dia segera membangkitkan lagi semangat sendiri dan melanjutkan perjalanan ke depan. Berhubung jurang itu tak mungkin bisa diseberangi orang dengan ilmu meringankan tubuh yang betapa sempurnanya, maka orang-orang dari perguruan tiga malaikat tidak menyiapkan penjagaan di sekitar tempat tersebut. Tampaknya kakek berjubah hijau itu memang hapal sekali dengan segala persoalan tentang perguruan tiga malaikat. Dalam waktu dan keadaan seperti ini, di tempat tersebut memang tiada orang yang melakukan perondaan. Kuik Soat Kun berlarian kencang meninggalkan tempat itu, dalam waktu singkat dia sudah berada belasan li jauhnya dan berhenti di tengah semak belukar yang lebat. Sejak orang itu menyerahkan surat tersebut kepadanya, sampai sekarang gadis itu belum sempat memeriksanya. Maka dia lantas menyembunyikan diri di balik rerumputan yang lebat, setelah tahu kalau di sekitar sana tiada orang, barulah dia mengeluarkan surat tersebut dari sakunya. Ketiga pucuk surat itu ditulis dalam sampul berwarna putih, di atas sampul liter terpula nomor-nomor. Di atas sampul surat yang pertama bertuliskan begini. Dibaca sesuai dengan jadwal yang telah diatur, jangan dibuka sebelum waktunya sebab pekerjaan ini merupakan sebuah pekerjaan yang amat sukar, barang siapa telah membaca ketiga pucuk surat itu, maka mereka tak akan berani untuk memikul tugas dan tanggung jawab ini. Kuik Soatkun termenung beberapa saat lamanya setelah selesai membaca isi surat tersebut, akhirnya dia memasukkan sampul surat kedua dan ketiga ke dalam sakunya, kemudian membuka sampul surat yang pertama. Dalam surat itu dituliskan pula beberapa patah kata. Berangkat menuju ke jeram Imhang di Bukit Taisan dan menjumpai Kiyuchi Moang, kakek iblis berjari sembilan, dia adalah seorang tokoh silat yang berada di antara lurus dan sesat, amat suka bermain perempuan, tapi dia seorang yang amat memegang gengsi dan harga diri. Isi surat itu pendek namun semuanya mengandung maksud yang mendalam membuat Kuik Soatkun termenung lama sekali dan belum juga bisa memberi keputusan. Lama kemudian, akhirnya dia menghela nafas, surat itu disimpan kembali di dalam sakunya dan segera berangkat menuju ke arah timur. Sepanjang perjalanan Kuik Soatkun merubah dandanan sendiri untuk mengelabui orang lain. Siang berjalan, malam beristirahat, sepanjang jalan ternyata aman tidak terjadi apa-apa. Hari ini, mendekati tengah hari, dia telah mendekati Bukit Taisan yang tinggi menjulan ke awan itu. Sepanjang jalan Kuik Soatkun berusaha mencari berita, akhirnya selama menghabiskan waktu selama dua hari, sampailah dia di jeram hang imkian. Tempat itu merupakan suatu lembah yang amat dalam dan aneh, sekeliling tempat tersebut merupakan batu-batu karang hitam yang tandus dan gundul. Kabut tebal menyelimuti seluruh lembah sehingga sukar untuk melihat jelas pandangan di sekitar sana. Dengan menggunakan tali yang dibawanya, Kuik Soatkun menuruni lembah tersebut. Sejauh mata memandang, dasar lembah itu penuh dengan rumputan dan aneka bunga yang indah, pemandangan alam di situ benar-benar memukau hati. Kuik Soatkun mencari kolam kecil dekat metu air dan duduk di situ, mula-mula dia membersihkan dulu mukanya yang kotor, lalu membuka buntalannya dan mengeluarkan sebuah pakaian yang indah. Karena sekeliling tempat itu tiada orang, akhirnya gadis itu memutuskan untuk mandi, maka ia segera membuka semua pakaiannya dan segera terjun ke air untuk membersihkan badan. Ketika selesai mandi dan naik ke darat untuk berpakaian itulah mendadak nampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu seorang laki-laki berbaju hitam yang membawa tongkat telah berdiri tujuh di padi depan kolam. Cepat-cepat Kuik Soatkun menarik pakaian untuk menutupi badannya, kemudian menegur. Siapa di situ? Orang berbaju hitam itu mendehem pelan, kemudian menyahut, siapa kau? Mengapa datang ke tempat tinggal lohru? Buru-buru Kuik Soatkun mengenakan pakaiannya, setelah itu barulah berkata lagi. Apakah kau, Kiwuchi Moang? Tampaknya manusia berbaju hitam itu merasa agak tercengang, dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Kuik Soatkun, kemudian berseru keras. Sudah puluhan tahun lamanya lohru tak pernah meninggalkan lembah ini barang selangkah pun, banyak orang persilatan telah melupakan nama lohru. Dari mana kasih bocah perempuan bisa mengetahui nama lohru? Kuik Soatkun segera tersenyum. Apa yang perlu kau herankan? Aku datang kemari untuk mencarimu, tentu saja mengetahui pula namamu. Kau datang untuk mencari ku tanyanya. Kalau bukan datang untuk mencarimu, buat apa aku harus mendatangi lembah sepi yang terpencil dan sama sekali jauh dari keramaian dunia ini? Sekali lagi kakek iblis berjari sembilan mengamati Kuik Soatkun beberapa kejap, kemudian tertawa dingin. Heeh, 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 umurmu selisih 60 tahun dengan lohru, apabila tiada orang yang memberitahukan hal ini kepadamu, mustahil kau bisa tahu kalau di dalam dunia persilatan terdapat seorang manusia seperti lohru ini. Kuik Soatkun termenung sejenak, kemudian sahutnya. Seandainya kau sengaja mengobrol dan mengelabdo bilo ciam pual, aku pikir akhirnya toh tak nanti bisa membohongi dirimu. Ya, betul tuh kasih kakek iblis berjari sembilan dengan cepat, selamanya metelohu tak pernah kemasukan pasir, lebih baik kau berbicara dengan sejujurnya saja. Baiklah. Tapi sebelum ku terangkan hal ihwal yang sebenarnya, terlebih dahulu aku ingin mengajukan satu pertanyaan lebih dahulu kepadamu. Katakanlah. Loci ampua sengaja mengasingkan diri dari keramaian dunia, sudah pasti ada sesuatu yang menjadi tujuanmu, bila mana dugaan boh ampua tidak salah, tentunya kau hendak bertapa untuk menjadi dewa bukan? Entah bagaimana kehasil pertapaan dari Loci ampua? Tanda tanya. Budak cilik, kau memang pintar sekali, lohu dapat memberitahukan kepadamu kalau umur panjang mah bisa ada harapan, tapi kalau soal menjadi dewa, wah ah, hanya khayalan belaka. Kalau begitu Loci ampua belum berhasil mendapatkan ilmu panjang usia dan awet muda. Tanda tanya. Ah ah ah, di dalam dunia memang tiada kepandayan untuk memperoleh panjang usia dan awet muda, buat apa lohu mencarinya? Kalau begitu Loci ampua pun dapat meloloskan diri dari kematian. Kakek iblis berjari sembilan segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, tapi lohu masih sehat dan kuat, untuk hidup selama 2-30 tahun lagi pun masih punya harapan. Burung lewat meninggalkan suara, manusia mati meninggalkan nama, apakah Loci ampua tidak ingin meninggalkan sedikit kenang-kenangan untuk umat persilatan menjelang saat kematianmu? Sudah puluhan tahun lamanya lohu menjelajahi dunia persilatan, soal nama dan kedudukan sudah tidak mempunyai daya tarik lagi bagiku. Kuik soat kun segera tersenyum. Meskipun Loci ampua sudah berhasil mengatasi soal nama dan kedudukan, namun masih belum bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi, sebab hati kecilmu masih tak bisa menghilangkan keinginan dan kesenangan. Kakek Iblis berjari sembilan segera mengawasi wajah kuik soat kun lekat-lekat, kemudian ujarnya. Satu-satunya kesenangan lohu hanyalah bermain wanita cantik, apakah bo ampua cukup cantik? Kau boleh dianggap sebagai nona kecil yang amat cantik namun meski watak lohu tak bisa dibilang sebagai orang baik, namun aku pun bukan seorang yang berwatak jelek. Bila aku mau menggunakan kekerasan, maka jeram hang imkianku sekarang sudah dipenuhi dengan pelbagai gadis cantik. Tentang soal itu mah bo ampua sudah pernah mendengarnya, apabila loci ampua benar-benar seorang setan perempuan tak tahu diri, bo ampua pun tak akan berani datang kemari seorang diri. Sudah lama lohu mengasingkan diri dari keramaian dunia, namaku pun sudah dilupakan orang, apalagi umurku sudah lanjut, dan wajahku jelek, sebaliknya kau masih bertubuh perawan, berwajah cantik jelita, mustahil kalau kau datang tanpa disertai dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. Kalau dibilang aku tak mempunyai tujuan, sudah pasti loci ampua tidak akan percaya, kalau begitu kau harus mengutarakan alasannya dan merundingkan masalah tersebut dengan lohu sebelum mengambil keputusan. Aku menginginkan kau keluar dari sini untuk menyelamatkan umat persilatan, apakah kau bersedia untuk melakukannya? Untuk menghadapi perguruan tiga malaikat dalam saku bo ampua terdapat sepucuk surat cepat serahkan kepada lohu. Dari dalam sakunya kuik soat kun mengeluarkan surat nomor satu, sambil dikeluarkan dia lantas berpikir. Orang ini disebut kakek iblis berjari sembilan, meski disebut iblis nyatanya tak sesat. Ternyata di dalam sampul surat yang bertandakan nomor satu, selain terdapat sepucuk surat buat kuik soat kun, juga terdapat sepucuk surat untuk kakek iblis berjari sembilan. Dengan cepat kakek iblis berjari sembilan menerima surat itu lalu membuka sampulnya dan membaca isinya. Kuik soat kun mencoba melirik sekejap ke arah surat tersebut, ternyata isinya amat padat tidak seperti isi surat baginya yang sangat singkat. Selesai membaca surat tersebut, kakek iblis berjari sembilan segera menyimpan kembali surat itu, kemudian tegurnya. Sudah kau bakai isi surat itu? Belum, surat itu sudah dijelaskan hanya tertuju untukmu, bagaimana mungkin bo ampua berani membukanya? Sayang, sungguh sayang, sudah sepantasnya jika kau membuka sampul ini dan membaca dulu isinya. Mengapa? Setelah membaca surat itu, kau baru mengambil keputusan untuk datang kemari atau tidak. Tapi, lociampo yang memberitahukan kepada kutoh sama juga lohumah sulit untuk mengutarakan sendiri akan masalah tersebut. Diam-diam kuik soat kun menghala napas panjang, katanya kemudian. Apakah dia mengundang lociampo untuk keluar dari gunung dan menyelamatkan dunia persilatan? Ya, benar. Memang demikian, apakah lociampo setuju? Lohu bisa saja menyanggupi soal tersebut, tapi di antaranya terdapat sebuah syarat, apa syaratnya? Lohu suka perempuan, apa mau dikata justru tidak memiliki selembar wajah yang bisa menarik hati orang, sedangkan Lohu sendiri juga tak ingin memaksakan kehendaknya atas orang lain. Rupanya dia mengetahui akan penyakitku ini, maka dia telah mengirimkan seorang utusan yang begini cantik dan manis untuk menyampaikan suratnya kepadaku. Dengan sedih kuik soat kun menundukkan kepalanya rendah-rendah, kemudian berkata. Titik 2. Jikalau lociampo setuju untuk turun gunung dan menolong umat persilatan, boampo pun bersedia mempersembahkan tubuhku. Terbayang kalau kesucian tubuhnya selama 20 tahun ini bakal musnah di tangan seorang gembong iblis yang tua mana jelek lagi, rasa sedih segera muncul dari dalam hatinya, sehingga tanpa terasa dua air matu jauh berlinang membasai wajahnya. Kakek iblis berjari sembilan yang menyaksikan peristiwa itu segera tersenyum, tiba-tiba tegurnya. Apakah kau merasa bersedih hati? Kuik soat kun segera tertawa paksa dan cepat-cepat menyekai air matu yang membasai wajahnya, kemudian menyaut. Tidak, aku gembira sekali meski aku harus mengorbankan diri, namun beribu lembar nyawa manusia akan tertolong, aku gembira sekali bisa menyelamatkan mereka dan kegembiraanku ini tak dapat terlukiskan dengan kata-kata. Bila dugaan lohu tidak salah, dalam dunia dewasa ini hanya ada tiga orang yang bisa membantunya, Lohu adalah salah seorang di antaranya yang bisa menolong dia, mendengar itu, kuik soat kun merasa amat terkesiap, segera pikirnya di dalam hati, walaupun sudah puluhan tahun lamanya ia tak pergi meninggalkan lembah ini, namun terhadap situasi dalam dunia persilatan sama sekali tidak terasa asing. Sementara itu, si kakek iblis berjari sembilan telah berkata lebih jauh. Dari tiga orang ini, seorang pun tak boleh kurang, moga-moga saja mereka semua masih hidup segar bugar di dunia ini. Seandainya salah seorang di antaranya telah mati tanya kuik soat kun dengan cemas. Bila seorang di antaranya sudah mati, berarti hal ini merupakan kemujuran bagi perguruan tiga malaikat dan sia-sia belaka pengorbanan tubuh sucimu. Maksudmu apabila dua orang yang lain telah mati, maka kau enggan turun gunung di Lohu telah mempunyai janji? Tentu saja aku akan menepati janji, namun sebelumnya aku harus memberitahukan kepadamu, Hal mana tak akan banyak membantu. Diam-diam kuik soat kun menggertak gigi menahan diri, kemudian serunya, Baiklah, aku akan beradu nasib. Tiba-tiba saja dia menubruk ke dalam pelukan si kakek iblis berjari sembilan. Serta merta kakek iblis berjari sembilan merentangkan tangannya untuk memeluk tubuh kuik soat kun yang ramping itu, kemudian menundukan kepalanya mengawasi wajah si nona. Tampak olehnya, nona itu memiliki perawakan tubuh yang montok dan mempesonakan, kulitnya putih bersemu merah, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat sementara wajahnya kemerah-merahan karena jengah. Pelan-pelan kuik soat kun menyembunyikan kepalanya dalam pelukan kakek iblis berjari sembilan, kemudian ujarnya. Walaupun selama ini boampu melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, namun, aku selalu menjaga kesucian tubuhku, dalam pandangan boampu kesucian badanku jauh lebih penting daripada mati hidupku, apabila lociampu bersedia turun gunung untuk menolong umat persilatan, boampu pun bersedia untuk mempersembahkan tubuh suciku. Untukmu, apapun yang hendak lociampu inginkan dariku, aku bersedia untuk melakukannya. Namun, apabila kau tak bersedia turun gunung, boampu minta janganlah merusak kesucian boampu. Kakek iblis berjari sembilan segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 apabila lohu seorang manusia yang tidak pakai aturan, sudah banyak anak gadis yang rusak di tanganku bahkan jumlahnya mungkin tak terhitung lagi, sudah ku katakan tadi meski lohu suka perempuan namun tidak bermaksud untuk merayahnya dengan kekerasan, bila kau menyesal kini juga aku bersedia untuk melepaskan dirimu. Kwik soat kun mendongakan kepalanya memandang sekejap wajah si kakek iblis berjari sembilan yang jelek dan berwarna kehijau-hijauan itu, kemudian katanya, ketika boampu datang kemari, aku telah bertekad untuk menyelamatkan dunia persilatan, apabila dunia persilatan sudah diselamatkan, meski tubuh harus hancur pun. Boampu bersedia untuk merasakannya, apalagi menyerahkan kehormatanku. Tapi yang kukuhatirkan adalah janji lociampu. Aku khawatir setelah kau berhasil mencicipi badanku lantas enggan untuk turun tangan, sampai demikian, sudah pasti boampu akan bunuh diri seketika itu juga, inilah yang kukuhatirkan. Selama hidup, lohu hanya menjaga dua hal, pertama tak mengandalkan ilmu silat untuk menganiaya dan merusak perempuan, kedua memegang setiap janji yang telah diucapkan, apa yang telah lohu sanggupi, tentu saja akan kulakukan. Kemudian setelah berhenti sebentar, dia menyambung lebih jauh. Di antara perempuan-perempuan yang pernah kujumpai selama ini, kau boleh dibilang terhitung paling cantik, lohu pasti akan mengawalkan permintaanmu itu. Mengapa tidak kau janjikan bahwa pekerjaan tersebut sudah pasti dapat kau selesaikan? Tanda tanya. Bila lohu mengatakan sudah pasti dapat ku selesaikan hal itu berarti membohongimu, sebab dua orang yang sudah puluhan tahun lamanya mengasingkan diri dari dunia persilatan, mungkin saja mereka sudah mati karena sakit, mungkin sudah mencapai kesempurnaan dalam pertapaannya, oleh sebab lohu memang tidak bisa menduga apakah mereka masih hidup atau sudah mati di dalam dunia ini. Kalau begitu, kalian bertiga harus berkumpul lebih dulu, dunia persilatan baru ada harapan untuk diselamatkan. Setelah kami bertiga berkumpul, harus ditambah pula dengan si penulis surat itu sendiri, nah, saat itulah baru boleh dibilang ada harapan. Lociampu kenal dengan si penulis surat itu tentu saja kenal. Siapakah dia? Kiyoci Moang tertegun, kemudian serunya. Kau belum pernah menjumpainya? Pernah, cuma waktu itu sepasang mataku ditutup dengan kain hitam sehingga tidak ku ketahui bagaimanakah bentuk wajahnya. Kalau begitu, dia memang ada maksud agar kau jangan mengetahui identitasnya, ya, mungkin saja begitu, Boampu tak bisa mengetahui maksud hatinya, mungkin memang ada sesuatu maksud, mungkin juga sama sekali tak ada. Kakek Iblis berjari sembilan segera tertawa hambar. Kalau toh dia tidak mengharapkan kau mengetahui identitasnya, lohu pun merasa kurang leluasa untuk membocorkan identitasnya kepadamu. Kembali kuik soat kun termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya lagi, aku tidak dapat menemanimu di sini kelewat lama. Kapan kau hendak berangkat tukas kakek Iblis berjari sembilan? Lebih cepat lebih baik, aku akan menginap semalam di sini, besok pagi akan segera berangkat. Kakek Iblis berjari sembilan menjadi tertegun sesudah mendengar jawaban tersebut, serunya tanpa sadar. Apakah kau tidak merasa terlalu terbut rubur kuik soat kun segera tertawa getir? Aku bersedia mempersembahkan tubuhku kepadamu karena aku ingin menolong dunia persilatan, kalau bisa, aku ingin sekarang juga mengumpulkan kalian semua dan menciptakan kedamaian dalam dunia persilatan. Kini, setelah aku kehilangan mahkotaku di tanganmu, berarti aku tak mungkin bisa berkumpul dengan lelaki yang lain lagi. Oleh sebab itu bila keadaan sudah aman, berapa tahun bisa hidup, aku pun akan menemani kau selama beberapa tahun. Kecantikan wajahmu bagaikan bidadari-dari kayangan, sedang aku sudah tua mana jelek lagi, lain waktu jikalau kau benar-benar bisa mewujudkan janjimu itu, loh tiada balas. Jasa lain kecuali mewariskan segenap ilmu silatku kepadamu, agar kau bisa mewarisi segenap kemampuan yang kumiliki. Kuik soat kun segera tertawa manis. Terima kasih banyak aptas maksud baikmu, soal mewariskan ilmu silat, bisa kita bicarakan di kemudian hari saja, sekarang aku justru mempunyai berapa masalah yang kucurigai, aku ingin sekali memohon beberapa petunjuk darimu. Dengan langkah lebar kakek iblis berjari sembilan berjalan menuju ke dalam gua, dia berjalan sambil membopong tubuh kuik soat kun yang cantik. Jelita itu, kemudian dibaringkan di atas pembaringan dalam gua tersebut. Waktu itu, kuik soat kun memang belum sempat mengenakan pakaiannya dengan baik, dia lantas melompat turun dari pelukan kakek iblis jari sembilan, menyambar sebuah kain dan sambil merebahkan diri di atas pembaringan dia menutupi tubuhnya dengan kain tersebut. Kemudian sambil tertawa merdu katanya, Walaupun si penulis surat itu menitahkan kepadaku untuk menutupi sepasang mataku selagi bertemu dengannya, tapi aku pikir mungkin dia masih mempunyai alasan lain, paling tidak ia menaruh kepercayaan kepadaku sehingga ketiga pucuk surat tersebut baru dia serahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Kau ingin menanyakan identitasnya? Apabila kau tidak ingin membocorkan identitasnya, kau tak usah menyebut nama orang itu tapi aku ingin mengetahui apa gerangan dengan perguruan tiga malaikat itu. Hingga dewasa ini, apa yang kulihat tentang keadaan dalam perguruan tiga malaikat rasanya makin lama semakin rumit dan kacau membuat orang merasa tidak habis mengerti saja, cukup soal Bu Yun Tiang Kim saja, di dalam perguruan tiga malaikat terdapat tiga orang. Ya, memang cukup kalut selah kakek iblis berjari sembilan. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Beritahu kepadaku, macam apakah Bu Yun Tiang Kim yang pernah kau jumpai itu ada di antaranya yang ku saksikan dengan matu kepala sendiri, ada pula yang ku dengar dari rekanku. Tapi entah apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat, paling baik jika kau utarakan semuanya. Orang pertama disekap dalam kota batu di bawah tanah. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah kakek iblis berjari sembilan, kemudian terusnya. Kau tahu tentang kota batu di bawah tanah? Ya, mengetahui sedikit, sayang tidak terlalu banyak. Dalam perguruan tiga malaikat, selain ruang Sam Seng Tong di mana semua perintah dikomandokan, masih ada sebuah kota batu di bawah tanah yang digunakan untuk mengurung jago-jago persilatan kelas satu, di tempat itulah Bu Yun Tiang Kim disekap, cuma kemudian kami mendapat tahu kalau dia itu gadungan, hanya digunakan orang untuk mengelabdowi musuh. Kakek iblis berjari sembilan manggut-manggut. Bagaimana dengan Bu Yun Tiang Kim yang kedua ujarnya kemudian? Dia adalah orang yang menguasai seluruh kota batu di bawah tanah seolah-olah merupakan dua aliran yang berbeda tapi seperti juga dua aliran yang dipersatukan, sungguh membuat orang tak habis mengerti siapakah sesungguhnya orang yang menguasai perguruan tiga malaikat tersebut. Kakek iblis berjari sembilan itu memanggut-manggutkan kepalanya. Kemudian, sekarang, lebih baik kita membicarakan soal Bu Yun Tiang Kim lebih dahulu, dia adalah kunci utama di dalam masalah ini. Orang ini pula yang selama puluhan tahun selalu memikirkan soal keselamatan umat persilatan, dulu tiada orang begitu dikemudian. Haripun tak akan ada. Sekarang beritahu dulu kepadaku, manusia macam apakah Bu Yun Tiang Kim yang ketiga? Kwek Soat Kun termenung beberapa saat lamanya kemudian berkata, Lo Chiam Pual, tampaknya kau tertarik sekali dengan persoalan Bu Yun Tiang Kim benar, asalkan gerak-gerik Bu Yun Tiang Kim puluhan tahun ini bisa dibikin jelas. Berarti sudah mengungkap banyak masalah dunia persilatan selama puluhan tahun ini, tapi sudah lama kau tidak pernah terjun ke dunia persilatan, bagaimana mungkin bisa mengetahui masalah dunia? Katanya Kwek Soat Kun. Walaupun sudah banyak tahun lohu tak pernah meninggalkan lembah ini, namun setiap kejadian besar yang berlangsung dalam dunia persilatan selalu dilaporkan seseorang kepadaku, kata kakek iblis berjari sembilan dengan cepat, cepat lanjutkan kata-katamu, penyakit lohu yang paling besar adalah tak mampu menahan diri, siapa tahu kalau dalam gembiraku nanti semua rahasia yang tersimpan dalam dada lohu pun ku beritahukan semua kepadamu. Kwek Soat Kun mengerdipkan sepasang matanya yang bulat sejenak, kemudian katanya, Bu Yun Tiang Kim yang ketiga adalah sesosok mayat yang sudah mati lama, selain dia masih ada lagi seorang pendekta dan seorang tosu, agaknya tiga sosok mayat tersebut telah diatur secara khusus dan istimewa. Dari mana kau bisa tahu? Tanya kakek iblis berjari sembilan. Pakaian yang mereka kenakan sudah lapuk, tapi kulit tubuh maupun raut wajah mereka masih utuh dan sama sekali tidak berubah. Kakek iblis berjari sembilan segera manggut-manggut. Oh oh oh, rupanya begitu. Inilah ketiga orang Bu Yun Tiang Kim yang pernah ku dengar dan ku saksikan sendiri. Kwek Soat Kun mengakhiri ucapannya. Kakek iblis berjari sembilan segera menghela napas panjang. A-A-A-I, kalau begitu, peristiwa mana benar-benar bikin kepala orang menjadi pusing tujuh keliling, namun kalian toh sudah membuktikan kalau orang yang disekap itu gadungan. Ini berarti tinggal dua orang Bu Yun Tiang Kim lagi. Kalau dia sudah mati, berarti segala sesuatunya akan beres sambung kuik Soat Kun. Kakek iblis berjari sembilan menghela napas panjang. A-A-A-I, Bu Yun Tiang Kim sudah 20 tahun lamanya meninggal dunia, kalau dibilang mati, lebih cocok kalau dibilang sudah lenyap tak berbekas. Selama 20 tahun yang lampau tak usah kita singgung, bila kita tinjau 20 tahun kemudian, hampir setiap kejadian besar yang berlangsung dalam dunia persilatan, semuanya menyangkut nama Bu Yun Tiang Kim. Tergerak hati kuik Soat Kun setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat. Setelah mengasingkan diri kemari, apakah lociampuan masih mengadakan hubungan terus dengan Bu Yun Tiang Kim? Kakek iblis berjari sembilan segera tertawa terbahak-bahak. Ha-A-A, 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 benar, benar. Andai kata lohu bukan dipaksa oleh semacam kekuatan yang luar biasa, masa aku rela berdiam selama puluhan tahun lamanya dalam lembah ini. Satu ingatan seakan-akan melintas dalam benak kuik Soat Kun, dia seperti menemukan sebuah titik terang, namun tak mampu untuk menangkap beberapa titik penting dari masalahnya, sehingga akhirnya sambil memeluk lutut, ia duduk terpekur sambil melamun. Inilah sebuah gaya yang indah dan sangat memukau hati, membuat kakek iblis berjari sembilan yang gemar bermain perempuan dan sudah puluhan tahun terkurung dalam bukit itu terpengaruh oleh kobaran napsu wirahi, agaknya ia sudah tak mampu untuk menahan diri lagi. Mendadak kakek iblis berjari sembilan maju dua langkah ke depan dan menarik pakaian yak dipakai kuik Soat Kun untuk menutupi badannya itu hingga robek menjadi dua bagian. Sesosok tubuh yang putih bersih dengan sepasang payudara yang montok dan kenyal segera muncul di depan mata, sesosok tubuh dengan potongan badan yang amat indah. Kakek iblis berjari sembilan segera membentak keras, sambil membuang tongkat di tangannya dia langsung menubruk ke atas pembaringan beralas kulit harimau itu. Kuik Soat Kun menjerit lengking, tapi dengan cepat dia menjadi sadar kembali akan maksud tujuan dari kakek iblis tersebut, maka sesudah tertawa sedih, dia pun membenamkan kepalanya di dalam pelukan kakek iblis berjari sembilan. Agaknya kakek iblis berjari sembilan merasakan suatu kegembiraan dan rangsangan yang amat sangat. Sekujur tubuhnya gemetar keras, sementara sepasang cakar burungnya segera memeluk tubuh Kuik Soat Kun yang telanjang ini dengan penuh bernapsu. Kuik Soat Kun yang berhatiulas asih mau berkorban demi keselamatan orang lain, kini ia telah bersiap sedia menerima terkaman ganas dari lelaki yang sudah lanjut usia itu. Sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat, dia sudah bersiap sedia menantikan tindakan berikut dari lawan jenisnya. Mendadak dia merasakan sepasang tangan yang memeluk tubuhnya itu makin lama semakin bertambah kendor, kemudian, belaam tubuh si kakek iblis berjari sembilan itu segera roboh terkulai dari atas pembaringan. Ketika ia membuka matanya, tampaklah kakek iblis berjari sembilan itu sedang duduk bersila di atas tanah sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Oh-oh-oh-oh-oh! Tatkala gadis itu meneliti raut wajahnya dengan lebih seksama, maka terlihat kalau hawa nafsu birahi yang semula menyelimuti wajah kakek tersebut, kini sudah luntur dan hilang, sebagai gantinya hanya rasa sakit dan penderitaan yang menyelimuti wajah kakek tersebut. Kuik Soatkun menjadi keheranan setengah mati, segera tegurnya dengan wajah tercengang. Lociampua, mengapa kau? Kakek Iblis berjari sembilan sama sekali tidak menjawab, dia masih tetap duduk bersilat tanpa bergerak. Kuik Soatkun segera mengeluarkan pakaian dan dikenakan kembali, kemudian baru berpaling ke arah kakek Iblis berjari sembilan. Waktu itu rasa sakit dan menderita yang semula menghiasi wajah kakek Iblis berjari sembilan, kini sudah lenyap dan hilang, kesegaran telah pulih kembali seperti sedia kalah. Heran, apa gerangan yang telah terjadi demikian ia berpikir, padahal keadaanku ibaratnya anak domba yang menunggu dijagal, mengapa secara tiba-tiba dia melepaskan diriku dengan begitu saja? Sementara itu, kakek Iblis berjari sembilan telah menghembuskan napas panjang, lalu sambil membuka matanya dia berseru. Sungguh lihai! Sungguh lihai! Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Kuik Soatkun, kemudian katanya, bocah perempuan, kau boleh pergi. Ucapan mana kontan saja membuat Kuik Soatkun menjadi tertegun, serunya tanpa terasa. Kau suruh aku ke mana? Lohu tak dapat memperoleh tubuhmu, hal ini hanya bisa disalahkan ketidakmampuan Lohu sendiri, kau berada di sini pun tak ada gunanya, lebih baik pergi saja dari tempat ini. Tanda seru! Boampu bersedia mengorbankan tubuhku demi menyelamatkan dunia persilatan dari ancaman bencana, tujuanku tulus dan pengorbananku ikhlas, Lohu Ciampu tak usah mengasihani diriku. Sambil berkata, pelan-pelan dia melepaskan kembali pakaian yang dikenakannya itu. Buru-buru kakek iblis berjari sembilan menggoyangkan tangannya berulang kali. Tidak usah, tidak usah. Kulitmu halus seperti susu, tiada tubuh indah seindah tubuhmu yang pernah ku jumpai selama ini. Sayang Lohu tak punya rejeki untuk menikmatinya, sekarang aku ingin bersemedi selama beberapa hari lebih dulu, kemudian akan berangkat untuk memenuhi janjiku kepadamu itu. Ucapan tersebut benar-benar mencengangkan Kuik Soatkun, dia segera mengerdipkan matanya yang terbelalak besar, kemudian serunya. Loh Ciampuak, kau! Aku tahu bahwa wataku ini serakah dan kelewat mementingkan diri sendiri, apa salahnya bila aku sekali-kali berbuat sosial? Kuik Soatkun segera bangkit berdiri, kemudian serunya. Kalau begitu kita akan berjumpa di mana? Lohu pasti akan datang berkumpul sesuai dengan saat yang dijanjikan, kau tak usah khawatir. Di samping keheranan Kuik Soatkun juga merasa bersyukur karena berhasil meloloskan diri dari cengkeraman mulut hari mau, sambil melangkah turun dari pembaringan, dia lantas berkata. Kalau begitu, harap Loh Ciampuak suka baik-baik menjaga diri, Boampuak akan pergi dulu, kakek iblis berjari sembilan manggut-manggut. Dua orang yang lain jauh lebih sukar dihadapi daripada diriku, kau harus berhati-hati, Lohu hanya bisa mengucapkan semoga kau berbahagia selalu. Selesai berkata, dia memejamkan matanya dan tidak menengok lagi ke arah Kuik Soatkun. Ketika sampul surat kedua dibuka, dari dalamnya ditemukan pula secari kertas yang berbunyi. Berangkat ke kuil Siongguatkan di Bukit Hang San dan mencari Hong Yatojin, Tosu Bisue dan, serahkan surat ini kepadanya, Hong Yatojin berwatak kejam, buas dan paling suka menyaksikan orang lain sedang menderita kesakitan, namun kesadaran otaknya sama sekali tak hilang. Walaupun hanya berapa patah katan namun ia telah melukiskan watak dari Hong Yatojin ini dengan amat jelas. Dia adalah seorang manusia yang sadis, bisu, kejam, dingin dan sama sekali tak perasaan. Setelah menyimpan sampul surat itu, Kuik Soatkun menghembuskan napas panjang, kemudian berangkat menuju ke Bukit Hang San. Sepanjang perjalanan tiada sesuatu kejadian yang dialami, maka suatu hari, ketika Fajar baru menyingsing, ia telah tiba di Bukit Hang San. Di atas Bukit Hang San terdapat sebuah tokoan yang disebut Syongguatkoan, lagi pula terletak di mulut masuk bukit. Dengan mudah sekali Kuik Soatkun berhasil menemukan kuil Syongguatkoan tersebut. Tempat itu merupakan sebuah tokoan besar dengan bangunan yang lebar, dalam bangunan tersebut terdapat empat buah ruang besar yang amat besar dan luas, seluruh anggota kuil terdiri dari seratus imam lebih. Kuik Soatkun yang menempuh perjalanan siang malam telah bermandikan debu sekarang, wajahnya amat kotor sehingga otomatis menutupi raut wajah aslinya. Dandanannya yang kotor membuat keadaannya tidak jauh berbeda dengan seorang pengemis, maka ketika ia berjalan masuk ke dalam ruangan, tak seorang pun di antara penghuninya yang menegur kepadanya. Diam-diam Kuik Soatkun mencoba mengawasi para tojin yang berada di dalam kuil tersebut, ternyata mereka tidak nampak seperti seseorang yang pernah belajar silat. Ini Samua membuat hatinya keheranan sekali. Seandainya tojin yang berada dalam kuil ini rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi, mungkin mereka telah terlibat di dalam pertikaian dunia persilatan, mustahil jika suasana di tempat ini bisa begini tenakun dan tentram. Berpikir sampai di sini, dia telah berjalan menuju ke ruang tengah lapisan ketiga. Tampak seorang tojin berusia pertengahan sedang berdiri di depan pintu menghalangi jalan pergi Kuik Soatkun, kemudian tegurnya. Apakah si Chu seorang wanita? Ternyata seluruh tubuh Kuik Soatkun kotor oleh dia bu, sehingga sulit bagi orang untuk memberdakan apakah dia lelaki atau perempuan. Kuik Soatkun segera manggut-manggut. Loh Totiang, tajam amat pengelihatanmu Totiang setengah umur itu tertawa hambar. Ruang ketiga ini belum waktunya dibuka, kedatangan Nona kelewat pagi, aku bukan datang untuk memasang hiu. Jadi Nona sedang mencari orang? Ya, aku memang sedang mencari orang. Siapa yang sedang Nona cari tanya Totiang setengah umur lagi sambil tertawa. Hang ya tojin. Totiang setengah umur itu tertegun. Hang ya tojin serunya, apa hubungannya dengan Nona dia masih terhitung salah seorang famili jauhku. Tatkala Hang ya tojin disekap di tempat ini dulu, Pinto belum lagi memasuki kuil ini. Selatotiang setengah umur cepat, padahal Pinto sudah 36 tahun bertugas di sini, Tapi belum pernah ku dengar ada orang yang berkunjung kemari, Nona. Aku mendapat pesan dari Nenek untuk datang menjenguknya, tukas kuik soatkun kemudian, Aai, kasihan sekali dengan Nenekku mana sudah tua, berpenyakitan lagi, ia tak dapat kemari bersama-samaku. Semoga Totiang sudi memberi petunjuk jalan terang untuk ku. Tosu setengah umur itu mengelus jenggotnya sambil termenung berapa saat. Kemudian katanya, Nona sudah datang dari tempat yang jauh dengan menempuh hujan dan angin, Sudah sepantasnya Pinto mengajak Nona untuk bertemu dengannya. Nampun Pinto ingin menasehati Nona dengan sepatah kat. Soal apa? Lebih baik Nona jangan menjenguknya, Mengapa? Sudah puluhan tahun lamanya dia disekap dalam ruang rahasia, Makan minum serta buang hajat di situ, Mana wataknya berangasan lagi, Suatu kali seorang Tojin yang sedang menghantar makanan baginya telah melakukan suatu kekeliruan yang berakibat bangkitnya kemarahan Tosu itu, Akibatnya ia dibacok hidup-hidup sampai mampus, Terkesiap juga hati Kuik Soatkun setelah mendengar ucapan mana, Tukasnya tiba-tiba, Kalau begitu, Semenjak peristiwa tersebut, Tidak ada orang yang mengantarkan makanan lagi baginya, Teringat olehnya bagaimana jika Hang Yatojin mati kelaparan, Bukankah perjalanannya kali ini akan sia-sia belaka? Bukankah harapannya untuk menyelamatkan dunia persilatan juga suku, Bukankah untuk dijadikan kenyataannya? Terdengar Tojin setengah umur itu berkata, Sejak terjadinya peristiwa pembunuhan itu, Kuancu kami merasa gusar sekali sehingga membuatnya kelaparan selama tiga hari, Tapi bagaimanapun juga Kuancu kami memang seorang yang salah dan berhati penuh laskasih, Beliau tak tega membuatnya mati kelaparan, Sehingga perintah untuk memberi makanan lagi pun segera dilaksanakan kembali. Kuik soat kun menjadi kegirangan setengah mati, Segera serunya, Sekarang, Apakah dia masih hidup? Benar. Selanjutnya tiada orang yang berani mendekati ruang rahasia lagi, Kami selalu melemparkan makanan itu dari tempat kejauhan, Tapi makin hidup semakin panjang umurnya dan ia hidup sampai detik ini. Kalau begitu, harap Toti yang sudi mengajakku pergi menengoknya. Apabila dia benar-benar gelas sehingga sama sekali tidak berperasaan sebagai manusia lagi, Setelah bersuha sebentar dengannya, Aku pun akan segera berangkat pulang lagi, Paling tidak aku bisa memberi pertanggungan jawab kepadanya. Baiklah. Bila ingin ke sana, Pinto akan segera mengajakmu untuk pergi ke situ, Terima kasih Toti yang. Taujin setengah umur itu segera membalikan badan beranjak pergi dari situ, Sedangkan Kuik Soatkun mengikuti di belakangnya. Setelah melalui dua buah halaman luas, Akhirnya sampailah mereka di halaman belakang. Suasana di halaman belakang sangat sepi dan menyeramkan, Walau segala sesuatunya masih terawat dengan rapi, Namun suasana justru begitu hening dan terasa aneh. Taujin itu segera menunjuk ke arah hutan lebat di depan sana, Kemudian serunya, Itu dia, Di dalam sana. Terima kasih banyak atas petunjukmu, Kata Kuik Soatkun, Dia lantas beranjak menuju ke dalam hutan itu. Nona, Kau harus berhati-hati, Pinto tidak akan menghantarmu lagi, Tidak berani merepotkanmu. Buru-buru dia berjalan menuju ke dalam hutan tersebut. Tampak berpuluh batang pohon tumbuh menjadi satu dan bergerombol amat sehingga bentuknya seperti sebuah pagar yang tumbuh secara alami. Sambil menelusuri jalan kecil itu, Kuik Soatkun berjalan menuju kebalik pagar alam itu. Ketika mendongakan kepalanya dia menyaksikan di depan sana berdiri sebuah rumah bata yang amat kokoh, Bangunan tersebut tumbuh di tengah petohonan yang lebat dan akar yang melingkar kemana-mana. Sebuah pagar besi yang sudah berkarat hingga berubah menjadi merah, Menghadang di depan pintu rumah batu tadi, Sedangkan di kedua belah sisi dindingnya terdapat pula dua buah jendela kecil, Jendela itu pun berpagar besi. Kuik Soatkun menyaksikan tirai besi itu besarnya seperti lengan bocah, Sudah jelas kalau sengaja dibangun untuk menyekap seseorang. Setelah meneliti bangunan rumah batu yang berbentuk aneh itu, Tanpa terasa kuik Soatkun menarik napas dingin, Pikirnya heran, Seorang manusia disekap dalam rumah batu dan dipisahkan dengan dunia selama puluhan tahun, Tak heran kalau dia berubah menjadi seperti orang gila, Kalau bertemu dengan orang gila, Memang berbeda juga dibuatnya. Tapi inilah satu-satunya kesempatan baginya untuk membongkar latar belakang yang menyelimuti perguruan tiga malaikat, Semacam perasaan dibebani oleh tugas yang amat berat membuat semangat dan keberanian kuik Soatkun berkobar kembali, Pelan-pelan dia berjalan mendekati pintu ruangan tersebut. Ketika menengok ke dalam, Maka ia saksikan seorang kakek yang berambut panjang sedang duduk bersila di sana. Dalam perkiraan kuik Soatkun semula, Dalam ruangan itu pasti kotor dan penuh dengan bau busuk, Sedangkan orang yang bersekap di sana pun tentunya seorang kakek yang berambut panjang dan awut-awutan tidak karuhan. Tapi segala sesuatunya ternyata sama sekali di luar dugaan kuik Soatkun, Ruangan batu itu tidak kotor, apalagi berbau busuk, Sedang kakek itu meski berambut panjang, Namun di sisi ramah terapi dan terurai ke tanah tanpa kelihatan awut-awutan. Kuik Soatkun berdiri beberapa saat di luar pintu, Ketika tidak menemukan reaksi dari kakek tersebut, Dia segera mendehem sambil memanggil dengan merdu, Lociampul. Kakek berambut putih itu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah kuik Soatkun, Kemudian setelah menggelengkan kepakanya dia menunduk kembali. Mendadak kuik Soatkun teringat kalau orang ini mana bisu, mana tuli lagi, Maka dengan suara keras dia berteriak. Boampu kuik Soatkun ada urusan mohon bertemu dengan Lociampul. Kakek berambut putih itu mendongakan kepalanya lagi dan manggut-manggut, Dia lantas menulis di atas tanah. Ada urusan apa? Dari dalam sakunya kuik Soatkun mengeluarkan sepucuk surat, Mengerahkan tenaga dalamnya dan melemparkan surat tadi ke hadapan kakek tersebut. Dengan cepat kakek berbaju putih itu menyambut surat itu dan dibaca isinya, Kemudian menulis lagi di atas tanah. Apakah kau hendak memasuki ruangan batu ini dan berbincang-bincang dengan pintu? Kekuatan jari tangannya sangat mengagumkan, Goresan huruf yang tertera di atas tanah nampak jelas sekali. Sambil manggut-manggut kuik Soatkun segera berkata, Boampu bersedia untuk memasuki ruangan ini dan mengadakah pembicaraan dengan Lociampu, Namun Boampu tidak mengetahui bagaimana caranya membuka pintu ruangan ini. Kakek berbaju putih itu termenung beberapa saat lamanya, Kemudian baru menulis lagi di atas tanah. Berjalan ke sebelah kiri dari arah jalan masuk dan carilah kunci untuk membuka pintu ruangan batu ini pada pohon ketujuh, Pintu hanya tahu di atas pohon ketujuh, Tidak ku ketahui tersimpan di bagian mana. Kalau begitu akan ku cari, Seru kuik Soatkun kemudian. Dengan mengikuti petunjuk kakek itu, Betul juga, dari atas pohon ketujuh dia berhasil menemukan sebuah kotak batu, Dalam kotak itu berisikan sebuah hanat kunci. Berhubung terlindung dalam kotak batu, Maka kunci tersebut masih berada dalam keadaan baik. Dengan mudah kuik Soatkun berhasil membuka pagar besi di depan pintu ruang batu itu. Walaupun kuik Soatkun merasa hangyatojin yang berada di hadapannya ini tidak terlalu kasaran berangasan seperti apa yang terdengar olehnya, Namun rasa takut dan ngeri yang amat besar tetap mencekam perasaannya, Diam-diam dia menghimpun tenaga dalamnya untuk melindungi diri, Kemudian selangkah demi selangkah berjalan mendekat. Sepasang mati si kakek berambut putih yang melotot besar itu hanya mengawasi terus wajah kuik Soatkun tanpa berkedip. Pelan-pelan kuik Soatkun berjalan menuju ke hadapan kakek itu, Setelah menjurah katanya, Aku bernama kuik Soatkun. Kakek berambut putih itu manggut-manggut, Kembali dia menulis di atas tanah. Aku tidak dapat meninggalkan ruangan ini. Mengapa tanya kuik Soatkun dengan perasaan terperanjat? Mendadak kakek berambut putih itu membuka pakaian yang sudah kemal dan rusak itu serta memperlihatkan badannya. Ketika kuik Soatkun menengok ke arahnya maka tampaklah empat buah tali putih yang kecil masing-masing menembusi tulang bahu serta tulang paipakut dari Hang Yatojin. Tapi tali tersebut panjang sekali sehingga cukup bagi Hang Yatojin untuk bergerak dalam ruangan batu itu secara bebas dan leluasa. Keempat buah tali itu menembus datang melalui dinding batu, Namun dinding tersebut tiada berlubang, Jelas sewaktu membangung-bangungan tersebut, Di situ sudah disediakan tempat khusus untuk tembusan tali itu. Pelan-pelan kuik Soatkun menggerakkan tangannya untuk mencengkeram salah satu tali tersebut, Kemudian pikirnya. Padahal orang ini memiliki ilmu silat yang lihai sekali, Tapi heran, mengapa hanya empat buah tali yang begini kecil pun bisa mengurungnya di tempat ini selama puluhan tahun? Berpikir sampai di situ, Diam-diam dia lantas mengerahkan tenaganya dan mencoba untuk mematahkan tali itu. Siapa tahu, meski kecil bentuk tali itu namun kekuatannya luar biasa sekali, Sekalipun kuik Soatkun telah menambahi tenaga dalamnya menjadi berapa kali lipat, Akan tetapi tali tersebut sama sekali tidak bergeming barang sedikit pun jua. Hang Yatojin tidak berusaha untuk menghalangi perbuatannya itu, Sampai kuik Soatkun menyerah sendiri barulah dia lepas tangan. Setelah menghembuskan napas panjang, kuik Soatkun segera berkata, Kalau toh tali sekecil ini pun begitu besar kekuatannya, Sudah pasti keempat buah tali ini mempunyai asal-usul yang besar sekali. Hang Yatojin segera menulis di atas tanah. Tianjian sisoh, seratulat langit ini sudah mengurungkan selama puluhan tahun lamanya di sini. Kembali Hang Yatojin menulis di atas tanah. Benar, termasuk bangunan ini pun khusus dibuat untuk menyekap aku di tempat ini.